Ya selamat datang lagi di seri tutorial membuat forum menggunakan code Igniter 4 bersama saya Defendi Tama nah sekarang kita akan melanjutkan seri tutorial ini kita sudah sampai di part yang kelima dan pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan gimana membuat reply jadi kemarin kita udah buat treatnya sekarang kita akan membuat reply nya fitur reply jadi kalau ada user yang membuat treat di suatu forum nanti user lain bisa mereply postingan tersebut Oke tanpa berlama-lama kita sekarang lanjut langsung aja ngoding tapi sebelum itu silahkan subscribe buat yang belum subscribe dan mungkin boleh di-share juga ke teman-temannya buat yang mau pengen belajar pemograman Oke kita login dulu di kemarin program yang kita buat kemarin saya mau login dengan nama saya tentunya udah teregister sampai di sini kita kemarin sampai di treat nah disini saya akan menambahkan tombol reply untuk menambahkan reply treatnya kalau kita lihat kemarin kita udah siapkan tabel reply jadi tabel reply nah itu isinya ini ada edit treat edit user isi dan ini ada lognya untuk membuat itu tentunya kita akan menuju ke kalau saya kerjanya urut sih dari sini kan berarti saya langsung ke sini dulu ke treat view ke ini maaf diffuse treat view nah kita akan menambahkan tombol reply disini jadi di bawahnya ini saya mau bikin div class flex container biar bisa kebagi dua ini satunya div biasa itu isinya small ini ini saya copy saya cut maksudnya saya paste disini ini satunya lagi di bawahnya saya kasih div style saya kasih style biar dia ke ini ke kanan margin left nya kasih auto isinya apa isinya adalah teks buat reply kita lihat dulu jadi apa enggak nah kita mau nambahin disini ini di playnya oleh karena itu ini kita tambahin ahref untuk membuat link ahref biar bagus kita kasih warna berbeda ya kasih warnanya eh mau inline aja ya ini CSS nya saya nggak ke style CSS tapi mungkin bisa ditambahin disitu sama temen-temen kalau mau nambahin ini saya kasih color nya apa ya biar cocok sama ininya biar cocok sama seluruh seluruh temanya ini saya kasih color nya pagar 16a 085 ini dapat dari flat UI color saya refresh nah ini aja warnanya oke reply nya ref nya kemana arahnya ke base base url lalu controller nya apa ini akan saya arahkan ke controller reply controller reply lalu grid nah controller reply ini belum kita buat sebelumnya jadi kita akan buat lebih dahulu controller reply ini biar bisa menjalankan fungsi ini tapi sebelum membuat controller lebih dahulu tentu aja kita akan menyiapkan modelnya biar bisa dipakai di controller model dan entity nya untuk itu saya mau copy paste aja dari thread model copy saya paste disini lagi lalu saya rename biar cepat namanya reply model class nya diganti namanya menjadi reply model tabel nya diganti reply primary key nya id udah bener field nya apa aja yang di tabel reply itu ada id thread id user isi lalu sisanya ini created created updated updated entity nya juga kita ganti menjadi reply sekarang kita akan bikin entity reply entity default aja saya close dulu untuk entity nya saya juga langsung copy dari thread paste rename jadi reply class nya diganti jadi reply save oke entity sama model nya udah selesai sekarang sekarang saya mau bikin controller reply nya untuk controller reply nya juga saya copy paste dari thread biar ada scaffolding nya ada strukturnya tinggal edit aja ini reply saya tambahin saya tambahin pasti nanti kepake use app maaf use app models reply model class nya ganti reply ini saya nggak butuh index saya delete delete saya nggak butuh view saya delete lalu ini saya delete dulu upload image saya biarkan karena nanti akan saya pakai delete juga saya biarkan karena nanti akan saya edit di sini biar cepat nah kita ke create karena tadi ini mengarah ke reply controller reply dengan metode create controller reply ke metode create ini saya kosongin dulu aja biar gampang lihatnya teman-teman nanti oke udah kosongan udah kosongan jadi kita akan membuat metode create untuk reply nya kita langsung aja kita langsung aja disini saya ada yang kurang ini saya akan mempassing mempassing id treat nya di segmen ketiga treat id sebagai identifier identifier user itu mereplay treat yang mana oleh karena itu kita ambil dulu id treat nya list request uri get segmen 3 dapet id nya saya mau bikin objek dulu baru model treat new treat model lalu saya mau cari treat nya berdasarkan id model treat find id treat oke ini on nya kecil lalu saya mau bikin model reply juga model reply hanya objek aja nanti untuk nge-save ini selanjutnya kita akan langsung meretern view nya meretern meretern view view reply reply dengan nama crit nama filenya crit kita passing variable treat nya dan model reply nya oke karena view folder reply dengan nama crit ini belum ada kita bikin terlebih dahulu di views kita bikin new folder reply dalam folder reply yang dibuat kita buat file baru namanya crit.php 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 isinya apa ini saya akan copy paste juga dari treat ini nah ini saya copy saya paste paste maaf belum nge-copy tadi ctrl copy paste biar tinggal ngedit aja jadi kita gak perlu dari awal dari awal nulis semuanya kita bisa tinggal edit aja ininya edit crit nya oke disini akan saya kasih judulnya reply treat judulnya ini saya miringin disini treat judul kita pakai spasi nah terus saya mau bikin hidden field hidden field itu jadinya nanti kita kayak memberikan suatu variable tapi gak ada di form nya jadi memberikan variable yang udah biasanya sih udah ada value nya tapi itu kita butuhin di form jadi kita kasih di hidden field hidden field nya ini variabel nya saya kasih nama hidden data apa aja yaitu id treat ini memudahkan kita nanti di entity nya kan kalau entity kan langsung bisa nge-fill data yang dari post nah itu nanti biar langsung ke-assign semua value nya jadi kita gak perlu nge-assign satu-satu lagi ke entity nya id treat treat id lalu hidden field yang kedua id user id user ini ini saya ambil dari session siapa yang sedang login atau nanti menandakan siapa yang ini sih menandakan siapa yang buat reply nya lalu created add ini saya ambil dari php ymdh ymdh lalu ini saya gak tau kemari kenapa ada created by juga disini padahal udah ada id user tapi gak apa-apa kita kasih aja sama session get id kita gak butuh id kategori tapi kita butuh isi ini ini kita ini kita 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 gak butuh judul kita gak butuh kategori tapi kita butuh isi lalu di ck editor kalau masih ingat ini kemarin base url ini tempat kita buat metode yang akan menangkap save image jadi ini kita ganti ke reply biar satu-satu gak di satu controller yang kemarin saya pisahin walaupun sama isinya disini upload image jadi dia akan ke reply upload image gak ke trade ini akan saya ganti folder nya folder penyimpanannya menjadi reply ini reply save jangan lupa bikin foldernya juga di public new folder reply jangan lupa buat yang pakai osx atau linux di chmod dulu chmod r77 public enable berarti kasih sudo untuk windows gak perlu ini ya gak perlu kayak gini oke udah jadi kita udah ngasih permission biar aplikasinya bisa nulis kesini ke reply oke balik lagi ke create ini udah ke reply upload image kemarin juga ck editor udah saya jelasin ya di video sebelumnya ini ini jangan lupa nge-post nya kita ganti ke reply create reply create dan saya butuh id treat nya untuk identifier biar gampang saya taruh disini di segmen ketiga save oke kita akan balik ke reply controller balik ke reply controller kita ke reply controller nah ini tadi kenapa saya disininya di create nya ngasih treat id karena di reply nya ini ada get segmen 3 id treat dipakai kalau gak ada enter error ini fungsinya sama untuk identifier sama seperti di view ini untuk identifier kita ada di treat dengan id berapa oke untuk nge-save nya untuk method nge-save nya kita kasih if this request get pause jika ada suatu data yang di pause kita akan melakukan apa pertama saya mau nge-yimpen dulu variable datanya variable hasil pause nya di variable data lalu saya mau validasi ini rule nya belum kita bikin akan kita bikin sebentar lagi kita validasi data yang di pause barusan dengan validasi namanya reply saya akan bikin validasi reply di config validation saya bikin baru lagi validation dengan nama reply saya hanya butuh isi aja isi rules nya harus diisi dan saya mau biar minlang ini biar minimal orang komen itu gak nge-pump up-up doang jadi saya kasih 10 lah minimal reply nya kalau kurang dari 10 nanti akan ke validasi oke validasi nya udah jadi ini udah jadi udah bisa jalan lalu kita cek apakah ada error atau enggak this validation get errors jika tidak ada error if not errors maka kita akan lakukan ini pertama saya akan bikin entity nya dulu objek entity kosong dari reply lalu entity nya akan saya fill dengan data yang dari pause dari form nya kalau sudah saya akan langsung save menggunakan entity asal nama default nya itu sama default grid ini sama dengan kolom di db kolom di tabel ini kolom di tabel reply asal name nya sama itu nanti akan langsung ke matching dan kita bisa langsung save seperti ini akan ke mapping sendiri nanti di db nya di tabel nya lalu saya butuh apa saya butuh mode reply yang saya butuh ini saya langsung membuat url redirect nya jadi setelah nge-save ini dia akan membuka halaman apa saya akan membuka segmen ini saya akan membuka kontrol treat dengan method view lalu saya akan mempasing id treat karena saya akan membuka kembali halaman ini tentunya dengan data yang sudah terload dalamnya kalau sudah saya kasih flash message untuk message saja set flash data success identifier nya anda berhasil membuat reply lalu saya return redirect ke base url kita passing segmen ini kan dijalankan ketika tidak ada error jika ada error kita kasih message saja this session set flash data errors kita kasih error nya apa kalau misalnya ada error dia akan mengeluarkan flash message ini dan membuka ini jadi balik lagi nah sebelum saya tes saya akan mengedit langsung mengedit langsung di controller treat method view agar reply reply nya itu udah sekalian bisa keluar jadi ketika nanti kita nge-save udah langsung bisa kelihatan apa yang kita buat barusan oke kita akan langsung membuka controller treat saya minimize controller treat kita akan mengedit view mengedit view ini view nya biar bisa mengakomodir menampilkan reply oke disini saya bikin model reply ini saya bikin aliasnya dulu use disini reply model model reply itu pertama objek kekosongan aja reply model bawahnya saya mau menjoin 2 tabel menjoin 2 tabel menggunakan left join antara reply dengan user biar saya bisa nampilin avatar dan nama usernya jadi saya mau nge-join cara joinnya bisa pakai model langsung model reply kita select apa aja yang akan kita butuhin saya butuh reply dari tabel reply saya butuh id isi lalu dari tabel user saya butuh nama saya butuh avatar lalu dari reply saya juga masih butuh created add untuk mengetahui kapan dia nge-post reply nya setelah select kita kasih join di join dengan tabel user joinnya on apa jadi joinnya user id sama dengan reply dot id user jadi ini on nya kalau query join kan misalnya nanti jadi select bla 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 from reply left join user on ini dan penanda left joinnya ini kita kasih where id treat jadi kita kasih kondisi id ini get nah jadi kan ini kan view kan menampilkan treat dengan id tertentu itu jadi kita akan mengambil reply nya itu berdasarkan id tertentu juga di treat itu jadi gak semua biar gak lambat kalau semua gak efektif tentunya dan menyusahkan kita sendiri oke ini udah jangan lupa untuk di passing ke treat view reply nya oke berarti kita akan balik lagi ke treat view kita buka treat view disini ini view dengan folder treat lalu namanya view.php ya saya akan membuat tampilan untuk komen-komen nya ini saya kasih buat reply biar lebih jelas lalu ini di bawahnya container saya kasih hr 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 itu garis garis untuk menampilkan ini saya kasih style in line aja text alin center nampilin apa list reply nya untuk pemisah sini biar jelas oke kita sekarang akan bikin tampilan buat reply nya kita for each reply yang kita query tadi kita join tadi karena kita pakai query builder kita pakai get result gak bisa langsung reply get result sr and for each biar gak lupa lalu saya mau buat kotak-kotak disini container saya kasih style margin top 30px biar ada jarak antar komen nya lalu saya juga mau bikin div class flex container div ini mau saya buat ini untuk menampung avatar nanti aja ini saya bikin terus yang kedua nampung isi komen nya isi komen nya apa dia ada di ini risi save oke sekarang kita coba dulu buat nyoba codingan yang barusan kita bikin kita akan meng-entry reply membuat reply lalu kita lihat apakah akan ditampilkan di treat itu juga ini saya refresh terlebih dahulu nah ini reply udah ada tadi tapi masih kosong bawahnya karena belum ada isinya di db tabel reply masih kosong kita akan coba buat reply ini tadi crit di controller reply reply dengan method crit nampilin ini form ini isi ini akan saya isi apa ya hmm Doraemon karena treat ya tentang Doraemon saya mau ngopi tentang Doraemon copy paste di sini loh yang copy malah ininya juga anduh emang copy ininya aja sih oke copy nah saya mau bikin reply kayak gini ceritanya ini saya sok tahu jadi saya mau ngasih tahu Doraemon itu apa saya klik submit hmm cannot add update CI forum reply constraint foreign k ID treat ini saya nggak dapet ID treatnya harusnya ID treatnya 1 ini crit 1 harusnya bisa sih ini saya coba debugging ini 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 saya ke crit 1 editnya 1 editnya 1 kan edit treatnya cek dulu apakah di sini masuk datanya sepertinya enggak refresh refresh enggak masuk ini edit treat harusnya keisi 1 kalau keisi 1 dia merefer ke sini harusnya isinya ada kita cek di reply sini ini crit ini ID treat udah ada edit treat di reply itu ada ID treat ID user isi oh saya tahu kenapa salah karena hidden datanya ini belum saya masukkan di sini di formnya kita butuh form hidden ini hidden data nah jadi tadi dia bingung ketika masukin dia nggak ada ID treatnya nggak ada ID usernya karena nggak ada ID treatnya karena ini dia mereference ke sini kalau ID treatnya selain yang ada di sini maka dia akan kena constraint atau error itu masalahnya sekarang kita coba ini saya cut dulu saya copy aja ini saya refresh lagi biar ke load hidden nya tadi belum ada saya paste saya mau coba save lagi nah berhasil membuat reply dan reply nya ditampilkan di bawahnya ini udah saya mau buat reply baru lagi mungkin wah ilmunya sangat bermanfaat submit akan ditampilkan di bawahnya ini saya akan ubah sedikit ini kan saya tampilkan siapa sih yang komen ini yang ngekomen treatnya ini saya akan edit sedikit di source code nya tadi di treat view street view php ini di view read view php saya udah siapin untuk menampung avatarnya untuk menampung avatarnya saya tambahin div style text align center isinya apa di sini isinya adalah image img src base url upload karena saya menyimpan ininya avatarnya user di folder upload saya kasih width nya 50px saja biar enggak gede-gede amat lalu bawahnya bawahnya saya kasih small tapi strong jadi kecil tapi tebel apa itu nama usernya kita ambil dari r nama bawahnya saya kasih small aja enggak pakai strong tanggal postingnya itu itu kita ambil di sr created date save kita cek ini saya kasih style juga biar enggak terlalu padat margin left 30px refresh kita refresh created date maaf saya pakainya created at nama tabel di kolomnya jadi salah tadi refresh nah nih jadi ada ketahuan siapa yang nge-posting nah tapi ini kayaknya kegeser mungkin biar enggak kegeser di sininya setelah margin left saya kasih min height mungkin ya atau min height nya di kontenernya ini min height coba 200px refresh hmm ini karena nge-flag ya soalnya ini width nya 50px gimana saya tambahin 100 saya kasih PR aja biar gampang ini juga saya kasih PR nah lebih rapi dan lebih simpel enggak perlu CSS pakai BR aja break oke kita udah bisa bikin reply terhadap suatu trade jadi intinya ketika kita buat reply kita akan mengambil ID trade ini lalu kita akan meng-grade dan memasukkan datanya masukkan datanya berdasarkan trade tertentu ketika selesai di save maka kita akan di-redirect ke view trade ini lagi dengan ID tertentu tentunya karena di view nya ini udah menampilkan udah membuat kita udah membuat metode atau function buat nampilin ininya nampilin reply nya maka akan kelihatan di bawahnya next saya akan menambahkan sedikit tentang edit dan delete reply ini oleh karena itu kita akan kembali ke view lagi sini ke view lagi nah kita akan menambahkannya di mana ya di luarnya flex container saya kasih div style plot write biar dia ke kanan apa yang ke kanan saya mau membuat edit delete delete refresh nah udah muncul edit delete nya disini saya mau warnai sedikit saya mau pakai inline aja ya biar cepet tapi nggak recommended ya ini ya bagusnya sih di file CSS nya di edit lalu pakai kelas manggilnya style color color nya apa ya untuk ini kita cari di flat UI color langsung saya tulis aja ya nggak usah saya bukain page nya color nya 34 98 db lalu untuk delete style color bintang maaf pagar c 0 392 b save kita refresh nah warnanya udah beda udah gini aja nanti kalau mau pengen yang lebih wah lagi silahkan di edit CSS nya ini href nya akan saya ganti menjadi base url ini dia ngarahnya kemana si link nya ngarahnya yaitu ke reply edit lalu saya akan mempassing mempassing id ini nya id reply nya yaitu r id untuk delete juga sama cuma kita bedain metodenya bukan edit tapi delete yang keduanya ini belum saya bikin belum kita bikin jadi kita akan tambahkan metode edit dan delete delete udah ada sih bawaan dari kontrol retreat tadi tapi belum bisa dipakai oke kita akan masuk ke kontrol reply kita buat public function edit dalamnya tentu aja kita ngambil id nya terlebih dahulu ngambil id id tadi yang kita passing ada di segmen ketiga id sama dengan this request uri get segmen 3 lalu kita akan bikin objek kosong new objek reply maksudnya seperti itu baru reply model lalu kita akan cari reply dengan id yang sudah dipasing model reply find id lalu kita juga butuh model treat kita perlu treatnya juga model treat find kita dapat id treatnya dari mana yaitu dari atasnya dari sini di sini kan kita dapat id treat dari tabel reply model reply ini kan buat ngambil di tabel database di tabel reply mana yang id nya sesuai dengan yang dipasing di sini jadi kalau bisa dapet value nya kita akan dapet value id treat yang kita pakai di sini saya akan tampilkan form nya dulu ini akan mereturn view reply edit kita passing datanya reply reply dan treat oke kita akan bikin file di views order reply kita bikin edit .php tapi saya nggak bikin dari awal saya mau copy paste dari grid aja grid saya copy saya paste saya rename menjadi edit .php oke ininya saya mau edit replet treat apa ini lalu di sini saya mau nambahkan di hidden datanya nambahkan id dari reply itu sendiri biar nanti ketika nge-save nggak nge-bikin file baru tapi dia akan mengupdate reply dengan id yang ada di sini ini lalu ini bukan created add karena ngedit jadi updated ini di tabelnya ada jadi harus kita isi lalu karena edit kita kasih value awalnya value yang di edit berapa sebelum di edit ini kita ambil dari reply isi ini biarkan ini kita ganti edit lalu kita ganti ini reply id karena di controller reply method edit controller reply method edit kita butuhnya id dari reply nya bukan edit read balik lagi ke edit php reply edit di sini hidden data biarkan ini biarkan 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 semuanya sisanya kita save dan kita akan mencoba mengedit isinya kita refresh dulu biar aman ini mau saya edit nah ini aja biar kelihatan coba edit comment oke oke saya submit sepertinya tadi kan saya belum bikin baru bikin form nya ya belum bikin ininya belum bikin metode buat nge save nya buat nge save nya saya ambil dari sini karena hampir sama oke maaf tadi kelupaan saya belum ngasih fungsi buat nge save nya di method edit saya tambahin dari create nah ini jika dapat data dari form yang di post maka saya simpan di variable data saya validasi cek ada error apa enggak if not error maka saya akan membuat entity baru reply lalu reply nya kita fill data lalu model reply kita akan save kita akan save menggunakan entity yang ada jadi hampir sama dengan ini hampir sama dengan yang save sih dengan yang create lalu ini kan treat view lalu kita passing variable nya edit treat tapi edit treat ini kita enggak punya variable nya disini punya nya kita manggil dari reply edit treat ini maka ini kita ganti nah jadi seperti ini lalu ini saya ganti message nya selamat anda berhasil melakukan edit reply oke kita save kita tambahin lagi edit oke submit nah ada edit oke nya yang ini juga bisa kita edit lagi oh submit nah udah nambah berarti berarti method edit reply kita udah jadi sekarang saya akan menambahkan yang terakhir adalah delete delete nah ini tadi ada bawaan dari kan kita kopas dari treat ya ada bawaannya delete ini this request urg checkman 3 biarkan ini edit reply nya lalu model treat kita ganti menjadi model reply ini tentu aja reply model kita ganti model reply model reply kita delete kita delete berdasarkan id ini ya id reply tapi kan kita mau meredirect ke sini lagi berarti berarti kita butuh id treat nah id treat nya kita passing aja kita passing dari ini dari sini ini ada di treat view treat view ini kita akan mempasing id treat nya id treat dapatnya dari treat id save kita dapat id treat nya di segmen keempat ya balik lagi ke controller reply id treat sama dengan saya kopas aja saya ganti empat lalu saya mau bikin segmen ini saya copy paste semua aja ada ini saya replace biar cepat segmennya kemana segmennya ke treat view lalu id treat makanya ini diganti di edit nah anda berhasil melakukan delete reply segmen biarkan save oke kita tes kita akan melakukan delete delete comment ini akan saya delete saya klik mungkin saya refresh dulu biar aman saya klik delete anda berhasil udah hilang bawahnya kalau mau delete ini udah hilang reply nya oke cukup sekian untuk video kali ini barusan saya udah mendemokan menunjukkan caranya membuat reply terhadap suatu treat nanti mungkin di video berikutnya saya akan menunjukkan fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan dalam mendukung kita dalam membuat forum ini kalau ini kan masih kayak kasar banget nanti akan saya tambah tambahin mungkin kayak vaccination lalu untuk home nya kan kita juga belum buat itu nanti entah di video yang keberapa pasti akan saya berikan dan mungkin nanti ada dashboard sedikit untuk admin nya oke terima kasih buat yang udah nonton saya Dea Fendi Tama sampai jumpa lagi di video berikutnya